Intro Demi Yankees adalah supergrup rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada 1989. Ketika itu, pada akhir 1980-an, dunia musik rock tengah diramaikan dengan kehadiran para supergrup. Dan Demi Yankees dibentuk sebagai tanggapan atas menurunnya kesuksesan komersial dari band asli para personilnya. Mereka adalah Tommy Shaw, Ted Nugent, Jack Blades, dan Michael Cardalone. Sepanjang karirnya, Demi Yankees merilis dua album studio, sembilan single, satu album live, dan tiga album kompilasi. Setelah album kedua, mereka high-dust, namun terdapat beberapa kali penampilan reunifikasi. Meski belum ada lagi album baru yang terwujud, dikatakan bahwa hal itu tidak berarti Demi Yankees telah selesai. Mereka tidak pernah secara resmi dibubarkan dan membuat kesempatan reuni tetap terbuka hingga kini. Tommy Shaw Tommy Shaw dikenal sebagai seorang gitaris yang juga vokalis. Lahir di Alabama 11 September 1953, dia tergabung dengan The Smoke Band dan MS Funk di awal karirnya. Dia kemudian bergabung dengan Styx pada Desember 1975. Saat itu, dia menggantikan gitaris John Kurulewski yang meninggalkan band. Sebelum Demi Yankees, dia telah merilis enam album studio bersama Styx, serta tiga album studio dan satu album live solo karirnya. Bersama Styx, tidaknya dia telah menghasilkan 13 platinum dan satu gold di Amerika Serikat. Setelah keluar dari Styx pada 1983, dia bersolo karir hingga akhirnya membentuk Demi Yankees. Setelah Demi Yankees dan juga proyek Shaw Blades, kelak dia kembali bersama Styx pada 1995. Seperti Shaw, Ted Nugent juga dikenal sebagai seorang gitaris yang juga vokalis. Lahir di Michigan, 13 Desember 1948, dia terkenal sebagai anggota band M-Boy Dukes. Bersama M-Boy Dukes, dia telah merilis tujuh album studio hingga 1974. Bubar pada 1975, dia pun bersolo karir dengan merilis puluh album studio, dua album live, dan dua album kompilasi hingga 1988. Selama bersolo karir, setidaknya dia telah menghasilkan 13 platinum dan dua gold di Amerika Serikat sebelum membentuk Demi Yankees. Setelah Demi Yankees, kelak dia meneruskan solo karirnya pada 1995. Belakangan, dia terlibat dalam kegiatan politik, aktivis penentang hak binatang, dan pendukung kepemilikan senjata api. Sedangkan Jack Blades, dikenal sebagai basis yang juga vokalis. Lahir di California, 24 April 1954, dia tergabung dalam band Rubicon dan Night Ranger. Bersama Rubicon, dia merilis dua album studio pada 1978 dan 1979. Dan bersama Night Ranger, dia merilis lima album studio dan satu album kompilasi sejak 1982 hingga 1988. Setidaknya, dia telah menghasilkan dua platinum dan dua gold di Amerika Serikat. Pasca Demi Yankees, selain kembali bermusik bersama Night Ranger, dia juga terlibat dalam beberapa band lainnya. Seperti Shao Blades, Journey, Tak Matsumoto Group, Revolution Saints, dan juga bersolo karir. Sementara, tak banyak cerita tentang Michael Cartelong. Lahir di Ohio, 7 Juni 1962, sebelum membentuk Demi Yankees, dia hanya diketahui merupakan drummer sesi Tami Shaw. Namanya mulai dikenal justru setelah dia menjadi drummer Demi Yankees dan Pasca Demi Yankees. Dia terlibat dalam beberapa proyek artis musik seperti Freddie Mercury, Vince Neil, Shao Blades, Ixsep, Peter Frampton, Jolin Turner, dan kemudian mulai menjadi drummer band Leonard Skinner pada 1999. Bersatunya, Shaw, Nugent, Blades, dan Cartelong membentuk Demi Yankees secara teori tentunya membuat mereka tak kesulitan untuk mencetak hits. Debut album Demi Yankees pun dirilis pada 22 Februari 1990 dan berada di peringkat 13 US Billboard 200 dengan meraih double platinum di Amerika Serikat. Dari album ini, mereka merilis lima single dengan satu lagu power ballad yang langsung melejitkan nama mereka. Single power ballad High Enough meraih peringkat 2 US Mainstream Rock dan peringkat 3 US Billboard Hot 100. Single ini juga meraih sertifikasi gold di Amerika Serikat. Sementara single coming of age meraih peringkat 1 US Mainstream Rock dan peringkat 60 US Billboard Hot 100. Sedangkan single come again meraih peringkat 5 US Mainstream Rock dan peringkat 50 US Billboard Hot 100. Single lainnya Runaway dan Bad Reputation masing-masing meraih peringkat 9 dan 31 US Mainstream Rock. Setelah merilis debut mereka, Demi Yankees melakukan turdunia selama 18 bulan bersama Poison, Bad Company, dan Jekyll. Album kedua Don't Threat di rilis pada 11 Agustus 1992 berada di peringkat 22 US Billboard 200. Single power ballad Where You Going Now meraih peringkat 6 US Mainstream Rock dan 20 US Billboard Hot 100. Sementara single Don't Threat on Me meraih peringkat 3 US Mainstream Rock begitu pula dengan single Mr. Please. Sedangkan single Silence Is Broken meraih peringkat 20 US Mainstream Rock dan 62 US Billboard Hot 100. Pada 1994, para personil Demi Yankees mulai mengerjakan proyek musiknya masing-masing. Pada 1999, Shaw dan Blades bertemu dengan Yugen untuk merekam materi album baru Demi Yankees. Namun album yang akan berjudul Bravo ini gagal mendapatkan label rekaman. Ironisnya, beberapa materi lagu yang tidak terpakai kemudian muncul dalam album solo atau grup masing-masing personil. Dalam sebuah wawancara, Blades berkomentar bahwa mungkin saja akan ada lagu baru dan turdem Yankees di masa mendatang. Pada 2004, Demi Yankees melakukan reunifikasi dan tampil dalam konser amal tahunan yang digelar oleh yayasan milik Alice Cooper. Dalam penampilan tersebut, mereka membawakan lagu Don't Threat, High Enough, dan Coming of Age. Setelah kemudian lama tak muncul, keempatnya membuat kejutan dengan kembali tampil bersama pada 15 Januari 2010. Kali ini, mereka tampil secara akustik dalam gelaran name show di California. Mengenai kemungkinan reuni Demi Yankees akan berlangsung kembali. Maka hal tersebut hanya ditangkapi bahwa mereka masih terus bertemu dan menulis selama bertahun-tahun. Demikian sekilas tentang supergrup rock Demi Yankees. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!